Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encyclopedia Ahmad Fauzi Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya melakukan ujian ANAVA dengan hitungan manual Dan di video tersebut sudah saya sampaikan bahwa ANAVA hanya bisa kita gunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan kelompok-kelompok yang kita bandingkan Namun kita tidak bisa melihat apakah satu kelompok dengan satu kelompok yang lain berbeda atau tidak Misalkan saja kita melibatkan lima kelompok kemudian kita uji ANAVA Kesimpulan yang bisa kita peroleh hanyalah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan di antara kelima kelompok tersebut Kesimpulan hanyalah ada perbedaan signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan Namun kita tidak bisa membandingkan atau melihat kelompok A dengan kelompok B berbeda signifikan atau tidak Kelompok A dengan kelompok C berbeda signifikan atau tidak Kelompok B dengan D berbeda signifikan atau tidak Padahal meski misalkan kita tadi membandingkan lima kelompok dan hasil uji ANAVA menyatakan ada perbedaan signifikan Bisa saja kelompok A dengan kelompok B tidak ada perbedaan signifikan Namun kelompok A dengan C berbeda signifikan Begitu juga kelompok D dengan kelompok E bisa saja tidak berbeda signifikan Namun kelompok D dengan A berbeda signifikan ANAVA tidak bisa melihat perbandingan per dua kelompok dua kelompok itu tadi ANAVA hanya bisa menyimpulkan dari lima kelompok yang dianalisis ada beda signifikan atau tidak ada Nah bagaimana caranya kita mengetahui kelompok mana saja yang berbeda signifikan dan kelompok mana saja yang tidak berbeda signifikan Kita bisa melanjutkan analisis kita ke uji lanjut Nama lain dari uji lanjut adalah uji poshok Sehingga kalau kita membaca artikel khususnya artikel yang berbahasa Inggris Kita tidak akan menemukan uji lanjut tetapi tulisannya adalah poshok test Dan uji lanjut yang paling sering digunakan oleh para peneliti di berbagai bidang adalah beda nyata terkecil Yang disingkat sebagai BNT Bahasa Inggrisnya adalah least significant difference atau LSD Sehingga LSD itu sama dengan BNT Nah pada video kali ini mari kita lihat dan mari kita pelajari bagaimana caranya menghitung BNT secara manual Dan bagaimana caranya memberikan notasi BNT pada hasil analisis kita Oke misalkan kita menggunakan data yang sama dengan data ketika kita mempelajari uji ANAVA di video sebelumnya Saya ubah dulu kursor saya Pointer saya biar menjadi lebih jelas Oke Misalkan ini ya Kita membandingkan panjang tanaman yang diberi micin Kita mengelombokkan tanaman tersebut menjadi 5 perlakuan Perlakuan pertama tidak diberi micin sehingga perlakuannya 0 persen Kelompok kedua diberi micin 5 persen Kelompok ketiga 10 persen Kelompok 4 15 persen Dan kelompok 5 20 persen Kemudian jumlah ulangan tiap perlakuan adalah 4 ulangan Dan ini adalah data tiap ulangan di setiap perlakuan Dan setelah kita analisis menggunakan ANAVA di video sebelumnya Dapat disimpulkan bahwasannya F hitungnya sebesar 23,796 Sedangkan F tabelnya 3,06 Sehingga dapat kita tarik kesimpulan F hitung lebih besar dari F tabel Sehingga H 0 nya ditolak Alias ada perbedaan signifikan di antara kelima perlakuan ini Hanya sampai situ kesimpulannya Tapi kita tidak tahu mana perbedaan Mana yang dua kelompok ini berbeda atau tidak 0 dengan 5 ini berbeda atau tidak 0 dengan 10 berbeda atau tidak 0 dengan 15 berbeda atau tidak Dan seterusnya Sekarang mari kita langsung berlatih bagaimana caranya menghitung uji BNT Oke saya tulis lagi tabelnya di sini Kemudian rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai BNT adalah seperti ini Rumus ini kita gunakan untuk mendapatkan angka BNT Dan angka BNT tersebut kita jadikan dasar apakah dua kelompok berbeda signifikan atau tidak Karena meskipun kita menggunakan uji ANAVA yang merupakan uji F Namun ketika BNT kita menggunakan nilai T Kenapa? Karena nanti kita membandingkan per dua kelompok Dan membandingkan dua kelompok itu kita bisa menggunakan T Oke rumusnya seperti ini T tabel dalam kurung 0,05 Ini level probabilitinya ya Kemudian DB galat dikali akar 2 dikali KT galat dibagi N kecil Ingat ya N kecil bukan N kapital N kecil itu jumlah ulangan Kita lihat lagi datanya Nah datanya kan seperti ini Kalau N kapital itu jumlah item data kita secara keseluruhan Yaitu ada 20 ini Sedangkan N kecil itu merujuk ke jumlah ulangan Yaitu hanya ada 4 Kembali lagi ini rumusnya seperti ini Sekarang langsung kita masukkan T tabelnya 0,05 DB galatnya kita lihat disini 15 Sehingga disini DB galatnya kita tulis 15 Dikali 2 KT galat dibagi N kecil T tabel 0,05 pada galat 15 Eh mohon maaf pada DB 15 adalah sebesar 2,131 Dikali 2 akar 2 dikali KT galat Kita lihat KT galatnya 17,450 Eh mohon maaf ya KT galatnya 0,733 Saya salah membaca Betul ya disini ya KT galatnya 0,733 Kemudian dibagi N kecil Yaitu angka 4 Jumlah ulangannya kan tadi 4 2 dikali 0,733 sama dengan 1,467 1,467 dibagi 4 sama dengan 0,367 Akar dari 0,367 adalah 0,606 Sehingga 2 dikali 2,131 dikali 0,06 adalah sebesar 1,291 Inilah nilai BNT yang kita butuhkan Untuk melihat ada tidaknya perbedaan Di tiap 2 perlakuan Oke sekarang kita Sudah mendapatkan nilai BNT Dan sekarang waktunya kita memberikan Notasi BNT Nah untuk membuat rangkuman hasil BNT Kita perlu membuat tabel Rangkuman uji BNT Yang di dalamnya ada notasi BNT Pertama kita membuat header seperti ini ya Kepala tabel Ada persentase atau perlakuan Bisa kita tulis terserah ya Bisa persentase, bisa perlakuan Kemudian disini rata Kemudian disini notasi BNT Kemudian kita tulis persentase Atau perlakuan yang kita miliki Kita tulis lengkap Kemudian kita tulis raratanya Nah disini perlakuannya kita urutkan Dari yang rata terkecil hingga terbesar Ini kebetulan yang terkecil 0% Yang terbesar 20% Misalkan raratanya menunjukkan Yang paling rendah adalah 10% Maka di baris pertama ya kita tulis 10% Di baris kedua misalkan 20% ya kita tulis 20% Di baris ketiga rata yang terkecil ketiga 0% Yaudah disini kita tulis 0% Jadinya kita urutkan sesuai urutan rata Dari terkecil hingga terbesar Kemudian langkah selanjutnya Kita tulis notasi pertama Notasi biasanya kita beri notasi alfabet Dengan huruf tidak kapital Nah alfabet itu diawali dengan huruf A Sehingga langkah selanjutnya yang perlu kita tulis Di kolom notasi BNT kita tulis terlebih dahulu Huruf A Nah seperti ini Prinsipnya adalah ketika notasi diantara dua perlakuan itu sama Maka artinya dua perlakuan tersebut tidak berbeda signifikan Namun kalau notasi diantara dua perlakuan berbeda Maka kedua perlakuan tersebut berbeda signifikan Begitu ya Notasinya sama tidak berbeda signifikan Notasinya berbeda berbeda signifikan Nah sekarang kita ingin tahu Apakah perlakuan 5% ini berbeda dengan 0% Apakah 5% notasinya A juga atau tidak Caranya bagaimana kita lihat selisih rata diantara dua perlakuan ini Kalau selisih rata diantara dua perlakuan ini Lebih kecil atau sama dengan nilai BNT Maka notasinya sama Namun kalau selisih dua perlakuan yang kita bandingkan Ternyata lebih besar dari nilai BNT Maka notasinya harus berbeda Di sini 4,25 ke 3,75 ini kan hanya 0,5 0,5 itu kurang dari 1,291 Karena angka selisih diantara dua perlakuan ini kurang dari nilai BNT Maka notasi kedua perlakuan ini sama Kemudian kita lihat lagi Ke 10% Apakah 0% dan 10% ini notasinya sama atau berbeda Kita lihat selisihnya Ini kebetulan ratanya sama ya Antara 5 dengan 10 Sehingga 4,25 ke 3,75 0,5 juga 0,5 kurang dari 1,291 Sehingga notasinya sama Kemudian kita bandingkan lagi 0% Jadi kita tetap di 0% Selama notasinya sama Statnya kita Pembanding kita Adalah yang notasi pertama muncul tadi Yaitu 0% Yaitu 0% Sekarang 0% dibandingkan 15% Apakah notasinya sama A atau yang 15% notasinya berbeda Kita lihat 7,75 ke 3,75 itu sebesar 4 4 itu lebih besar dari 1,291 Sehingga 15% kita beri notasi B Begitu Nah ketika notasinya berbeda Pembacaan kita sekarang naik ke atas Begitu ya Saya ulangi lagi ya Ketika di awal kita membaca Membandingkannya ke bawah terus 0 dibandingkan 5 0 dibandingkan 10 sama 0 dibandingkan 15 ternyata berbeda Statnya di 0 terus Ketika notasinya berbeda Kita baca ke atas 15 dibandingkan 10 15 dibandingkan 5 Dan seterusnya Tetap yang dibandingkan adalah Baris perlakuan notasi tersebut muncul pertama kali Sekarang kita lihat 7,75 ke 4,25 Selisihnya di atas atau di bawah BNT Kalau di atas notasinya harus berbeda Kalau di bawah notasinya harus sama 7,75 ke 4,25 Sehingga di sini selisihnya 2,5 ya 2,5 itu Lebih Oh 3,5 ya 3,5 itu lebih besar dari 1,291 Maka kedua perlakuan ini Notasinya harus berbeda Nah ini notasinya sudah berbeda 10% itu A 15% itu B Misal 15% dan 10% selisihnya kurang dari 1,291 Keduanya harus memiliki notasi yang sama Sehingga 10% kita tambahkan B Sehingga 10% memiliki notasi yang sama dengan 15% Tetapi di sini kebetulan berbeda Karena notasinya sudah berbeda Kita tidak perlu naik lagi Kalau di sini notasinya sama Alias di sini selisihnya tidak berbeda signifikan Kita nanti tetap akan membandingkan 15 ke 5% Namun karena 15 ke 10% sudah berbeda Kita tidak lanjut ke atas Jadinya patokan kita selama dia sama Kita lanjut terus Selama dia berbeda kita hentikan Karena ini berbeda Nah sekarang kita membandingkan ke arah bawah Sekarang 15 ke 20% 7,75 ke 8 itu 0,25 Dia di bawah 1,291 Maka kedua perlakuan ini sama Sehingga notasinya sama Selesai Kalau sudah sama seperti ini Dan sudah sampai bawah Kita tidak lanjut lagi Masih bingung? Kita lihat lagi secara detail Bagaimana cara memberi notasi ini Di slide selanjutnya Oke Tadi BNT-nya kan sebesar 1,291 Kemudian Tabelnya seperti ini Kita urutkan sesuai Rata dari terkecil hingga terbesar Saya ulangi lagi Agar kalian paham Yang pertama Setelah kita membuat tabel seperti ini Adalah kita memberikan notasi Notasi paling kecil Kita simbolkan dengan huruf A Kemudian Kita ingin memberikan notasi Di perlakuan selanjutnya Prinsipnya Ketika selisih di antara dua kelompok ini Kurang dari Atau sama dengan angka BNT Notasinya harus Sama Ketika selisih di antara dua perlakuan Memiliki angka di atas BNT Notasinya harus Berbeda Kita lihat 3,75 ke 4,25 adalah sebesar 0,5 0,5 itu kurang dari 1,291 Sehingga notasinya tetap sama Karena notasinya sama Kita tetap start di awal Kita bandingkan ke perlakuan selanjutnya 0% sekarang Dibandingkan dengan 10% Berapa? 0,5 Tetap 0,5 itu kurang dari 1,291 Sehingga notasinya tetap A Karena ini notasinya tetap A Kita tetap tidak berlajak pada perlakuan yang pertama tadi Sekarang Perlakuan yang pertama kita bandingkan ke perlakuan selanjutnya Yaitu 15% Sebesar 7,75 Selisihnya sebesar 4 Nah 4 ini Lebih besar dari 1,291 Nah 1,291 dengan 7,75 kan besaran 7,75 Karena tadi dikatakan Kalau selisihnya lebih besar dari BNT Maka notasinya harus berbeda Sehingga kita tuliskan B Ketika kita menemukan notasi yang berbeda seperti ini Kita harus membaca ke atas Kita baca ke atas sampai kita menemukan perlakuan yang berbeda signifikan Kalau tidak berbeda signifikan Kita lanjut membandingkan perlakuan ini ke perlakuan yang lebih atas lagi Sampai perlakuan yang dibandingkan tidak berbeda signifikan Namun Kalau perlakuan ini dibandingkan perlakuan atasnya sudah berbeda signifikan Ya sudah kita hentikan membandingkan ke arah atasnya Nah ini kita lihat 7,75 dengan 4,25 Selisihnya 3,5 3,5 ini di atas 1,291 Sehingga sudah berhenti Tidak perlu dilihat ke atas lagi Karena prinsipnya tadi Kita bandingkan ke atas terus selama Nilainya kurang dari BNT Alias tidak ada perbedaan signifikan Nah kebetulan 15% ke 10% ini 3,5 Sehingga disini sudah ada perbedaan signifikan Sehingga kita tidak lanjut membandingkan ke atas lagi Dan karena selisihnya berbeda Maka notasi 10% dengan 15% harus berbeda 10% sudah A 15% sudah B Ya sudah kita tidak perlu memberikan notasi lagi Karena Pembandingan ke arah atas sudah berakhir Sekarang kita membandingkan ke arah bawah 7,75 ke 8 itu 0,25 Nah 0,25 itu kan lebih kecil dari 1,291 Sehingga notasinya harus sama Masih bingung lagi Saya beri contoh sekali lagi Dimana contoh ini nanti akan menunjukkan Bisa saja satu perlakuan memiliki lebih dari satu notasi Misalkan saja Kita melakukan perhitungan Dan nilai BNT yang kita peroleh adalah 1,000 Biar mudah ya Kemudian nilai BNT tersebut kita peroleh dari Penelitian yang melibatkan 7 perlakuan ini 7 atau 8 ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 perlakuan dari 0% hingga 30% Sudah kita urutkan berdasarkan ratanya Sekarang mari kita beri notasi bersama-sama Sama Langkah pertama kita beri notasi yang paling kecil Yaitu notasi A Setelah itu kita ingin tahu notasi di perlakuan selanjutnya Prinsipnya ketika selisih rata di antara dua perlakuan itu kurang dari BNT Maka notasinya harus sama BNT nya 1 Kalau lebih dari 1 notasinya harus berbeda Kita bandingkan 0 ke 5% Sebesar 0,5 0,5 kurang dari 1 Maka 5% kita beri notasi A Karena ini sama Maka kita tetap beranjak di perlakuan pertama Sekarang 0% dibandingkan 10% Selisihnya 0,75 0,75 itu kurang dari 1 Maka notasinya tetap A Karena notasinya tetap sama Kita tidak beranjak dari 0% Sekarang 0% dibandingkan 15% Selisihnya 0,95 0,9 kurang dari 1 Notasinya tetap sama Karena masih sama notasinya kita tetap beranjak di 0% Sekarang 0% dibandingkan dengan 20% 0,5 ke 2,20 itu selisihnya adalah 1,70 Ketika kita memperoleh selisih yang di atas BNT Maka notasinya harus berbeda Nah Kalau notasinya berbeda Maka kita tidak perlu membandingkan Perlakuan ini ke perlakuan di bawahnya lagi Berhenti perbandingan ke arah bawah Selanjutnya kita melakukan perbandingan ke arah atas Dengan titik poin awal adalah dari munculnya notasi baru tersebut Yaitu perlakuan 20% Kita bandingkan ke atas 2,20 ke 1,45 itu sebesar 0,75 Oh mohon maaf ya 0,55 ini Oh betul 0,75 mohon maaf 0,75 itu kan kurang dari 1 Sehingga 20% dan 15% ini memiliki selisih yang tidak berbeda signifikan Oleh karena itu 2 perlakuan ini harus memiliki notasi yang sama Padahal disini 20% sudah B 15% sudah A Bagaimana caranya 15% agar memiliki notasi yang sama dengan 20% Kita tambahkan B Di sebelah A disini Begitu ya Jadinya ketika kita melakukan perbandingan ke arah atas Dan selisih di antara 2 perlakuan itu kurang dari nilai BNT Kita tambahkan notasi Yang sama dengan notasi di start point kita ini tadi Sehingga disini kita lihat 15% itu notasinya A dan B Bisa kita baca karena notasinya A dan B 15% itu tidak berbeda signifikan dengan 0,5 dan 10% 15% juga tidak berbeda signifikan dengan 20% Kenapa? Karena 15% memiliki notasi yang sama dengan 0,5 dan 10 15% juga memiliki notasi yang sama dengan 20 Yaitu notasi B Sekarang lanjut Karena ini tidak berbeda signifikan dan diberi notasi yang sama Maka kita tetap akan lanjut membandingkan ke arah atas dengan start pointnya adalah B Sama kondisinya ketika ini tadi ya Ketika kita membandingkan ke 5% Ternyata notasinya sama Kita lanjut 0% ke 10% Sama tetap lanjut di 0% ke arah bawahnya Sama seperti ini Ketika ke arah atas selisihnya tidak berbeda signifikan Kita tidak beranjak pada B ini Kita bandingkan ke yang atasnya lagi Kita lihat 2,20 ke 1,25 0,95 0,95 itu kurang dari 1 Sehingga 10% kita tambahkan B juga Sekarang kita lanjut Karena tetap notasinya sama Kita tetap di point 2,20 ini Di perlakuan 20% Kita bandingkan ke yang paling atas lagi Ke yang lebih atas 2,20 ke 1 itu 1,2 Nah ini sudah di atas 1 Maka 5% tidak perlu ditambahin notasi B Kenapa? Karena 1,2 di atas 1 artinya 5 dengan 20% ini berbeda signifikan Tidak perlu diberi notasi B Karena sudah menemukan perlakuan yang berbeda signifikan Kita tidak melanjutkan lagi perbandingan ke arah atas Sekarang lanjut kita lakukan perbandingan ke arah bawah Dengan start point tetap 2,20 ini Eh mohon maaf Dengan start point yang ini Notasi Dimana notasi itu muncul pertama kali Muncul paling atas Ya Nah ini kan yang notasi yang paling Notasi B Yang paling atas muncul kan disini 10% Sehingga kita sekarang Start point kita adalah di 1,25 Begitu ya Jadi setiap muncul notasi baru Nah di baris itulah sebagai start point kita Kita membandingkan ke arah bawah Karena notasi baru munculnya di B Meskipun tadi munculnya kan awal disini Namun karena disini sama Maka kita B nya paling atas disini Sekarang kita bandingkan 10% ke 25% Kita tidak perlu membandingkan ke 15 dengan 20 Karena tadi kita sudah melakukan itu ketika kita membandingkan ke arah atas ini tadi Lanjut ya Kita bandingkan 1,25 ke 3 Ternyata selisihnya 1,75 di atas 1 Sehingga 10% sama 25% harus memiliki notasi yang berbeda Karena selisihnya di atas BNT Yaudah kita munculkan notasi baru yaitu C Karena sudah berbeda Kita tidak perlu lanjut dengan start point 10% Sama ya prinsipnya kayak tadi Sehingga start point baru kita adalah si C ini tadi Start point kita si C karena dia notasi baru Karena notasi baru seperti tadi Kalau kita menemukan notasi baru kita membandingkan ke arah atas lagi 3 ke 2,20 itu 0,8 kurang dari 1 Sehingga kedua perlakuan ini harus memiliki notasi yang sama Yaudah kita tambahkan notasi C Karena ini masih tidak berbeda signifikan Kita lanjut start pointnya tetap di 3 Kita lanjutkan ke arah atas 3 ke 1,45 ternyata 1,55 di atas 1 Maka ini ada perbedaan signifikan antara 25 dengan 15% Karena perbedaan signifikan notasinya tidak perlu ditambah Akhirnya kita berhenti membandingkan ke arah atas Dan sama seperti tadi karena notasi C itu paling atas di 20% Maka kita harus membandingkan dengan start pointnya 20% Ke arah bawah Nah 2,20 ke 3,30 Ternyata 1,1 di atas BNT Maka 30% harus memiliki notasi yang berbeda dengan 20% Kita munculkan B Kembali lagi karena notasi muncul Notasi baru muncul Kita melakukan perbandingan ke arah atas Nah ini 3,3 ke 3 Itu 0,3 Di bawah 1 Sehingga C kita beri notasi D juga Selesai Oke Kita tidak perlu membandingkan ke sini Karena tadi kita sudah membandingkan kan 2,20 ke 3,30 itu 1,10 Oke begitu ya Cara kita memberikan notasi Dan hal tersebut penting kita lakukan Karena akan mempermudah pembaca Ketika membaca laporan kita Nah pada video selanjutnya Kita akan bahas konsep dan aplikasi statistik lainnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya